dan pemadaman secara bersama-sama. Terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dikenakan pasal berlapis telah melakukan pidak pidana dihancam dengan 1. Undang-undang nomor 19 tahun 2024 tentang kehutanan pasal 50 huruf D yang isinya setiap orang dilarang pembakaran hutan atau menebang pohon. Bila dengan sengaja membakar hutan diancam pidana penjara 15 tahun dan denda 5 miliar rupiah pasal 78 ayat 3 Karena kelaleannya membakar hutan diancam pidana penjara 5 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah pasal 78 ayat 4 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang pendudukan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 108 yang isinya melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakar diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan di denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan pasal 108 yang isinya setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka atau mengolah lahan dengan cara pembakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 di pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 187 dengan sengaja melakukan pembakaran diancam pidana penjara 12 tahun demikian maklumat ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan ulang kepentingan kita bersama Bapak-Bapak jamlah menjelang musim kemarau telah tiba kita telah tahu bahwa tahun-tahun kemari telah banyak terjadi kebakaran hutan yang mana kebakaran hutan ataupun lahan ini sudah menjadi masalah yang serius bagi pemerintah bahkan sudah menjadi masalah nasional untuk itu mari kita sama-sama mencegah terjadinya kebakaran lahan maupun hutan karena masalah ini sudah menjadi masalah bahkan menjadi masalah internasional baik